Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan bagikan resep sosis gurita Nah ini cocok banget dijual di kantin atau di sekolahan ya Insyaallah laris manis Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Langkah yang pertama siapkan 1 pak sosis Disini saya menggunakan sosis ayam merek kebo ya Harga 1 pak nya 17 ribu rupiah Isinya 15 pieces Nah langsung aja kita buka sosisnya Untuk merek sosisnya bebas ya Tidak harus sama dengan merek yang saya pakai Kemudian sosisnya kita potong menjadi 2 bagian Sama rata atau sama panjang seperti ini Lalu kita buang pembungkus sosisnya Ini atau plastiknya ya Ini tinggal kita tarik aja seperti ini Lalu kita potong menjadi 4 bagian Tapi jangan sampai terputus ya Teman-teman bisa lihat Seperti ini cara potongnya Jangan sampai terputus Oke seperti ini Lanjut kita potong lagi Lakukan hal yang sama seperti ini Sampai selesai Kemudian kita buat untuk pencelupnya Siapkan wadah Lalu kemudian masukkan 10 sendok makan tepung terigu Ini 10 sendok makan penuh ya Tambahkan setengah sendok teh masako Atau kaldu bubuk Setengah sendok teh bawang putih bubuk Nah teman-teman Kemudian tambahkan 400 ml air Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Sampai tingkat kekentalannya kayak gini ya Tadi saat menambahkan air tidak ke video Jadi mohon maaf banget Tapi gak apa-apa Hasil akhirnya seperti ini Setelah kita tambahkan 400 ml air Siapkan 250 gram tepung panir Atau tepung roti Kemudian ambil 1 buah sosis Kita masukkan ke dalam tepung pencelup ya Langsung kita angkat Kemudian kita baluri Menggunakan tepung panir Seperti ini Pastikan semua sisinya Terbaluri dengan tepung panir Supaya hasilnya bagus teman-teman Di bagian dalam sosis Yang terpotongnya ini Kita masukkan juga tepung panir Supaya nanti sosisnya tidak menempel lagi ya Dan hasilnya menjadi bagus seperti ini Nah kemudian saya masukkan lagi Kedalam tepung pencelup Ini 2 kali celupan Dan 2 kali penepungannya Seperti ini Supaya hasilnya bisa tebal Dan gede banget teman-teman Jika teman-teman mau 1 kali penepungan aja Juga boleh ya Dan ini harus ingat Di bagian sosis yang terpotongnya ini Harus kita masukkan tepung panir Kayak gini Supaya dia tidak menempel teman-teman Nah oke Tinggal kita ketok-ketok Dan hasilnya kayak gini Dari 1 potong sosis Itu menjadi gede banget ya Jika udah kayak gini Tinggal kita simpan di dalam wadah Dan lakukan aja hal yang sama kayak tadi Sampai selesai atau sampai sosisnya habis Setelah selesai hasilnya kayak gini Dan langsung aja kita goreng sosis guritanya Siapkan wajan yang berisi minyak goreng Dan langsung aja kita panaskan minyak gorengnya Sampai benar-benar panas Setelah minyak goreng sudah panas Langsung aja kita goreng sosis guritanya Goreng secukupnya aja Jangan terlalu banyak Dan ini menggunakan api sedang ya Jangan menggunakan api besar Nanti sosisnya akan cepat mekar teman-teman Jangan juga menggunakan api kecil Nanti matangnya bisa lama Jadi kita gunakan api sedang aja Dan jangan lupa kita bolak-balik Supaya matangnya bisa merata ya Tapi ini harus hati-hati Supaya nanti sosisnya tidak pada patah Jadi pelan-pelan aja kita bolak-baliknya Nah oke lanjut kita goreng sampai matang Jika sudah matang langsung aja Kita angkat dan tiriskan Ini setelah matang warnanya agak kecoklatan ya teman-teman ya Kemudian lanjut kita goreng lagi Sisa sosisnya sampai habis Dan ini dia guys Hasilnya setelah selesai Saya goreng semua Supaya makan sosis guritanya tambah enak Kita siapkan juga saus sambal Yang sudah kita encerkan seperti ini Untuk wadahnya disini Saya menggunakan stereofoam Ini ukuran kecil ya Kemudian tinggal kita masukkan aja Sosis guritanya ke dalam stereofoam Secukupnya aja Lalu tambahkan saus sambal diatasnya Nah ini saus sambalnya bisa juga kita bungkus Dengan plastik kecil Dan misalkan teman-teman mau jualan di kantin Atau sekolahan Untuk wadahnya bisa menggunakan plastik Atau menggunakan kertas nasi Supaya modalnya nanti lebih ekonomis lagi Nah seperti ini Sosis guritanya sudah siap Untuk kita santap teman-teman Nah sekarang saya mau cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Untuk rasanya sudah pasti tidak diargukan lagi Kalau sosis sudah pasti banyak yang suka ya Ditambah sosisnya dibaluri dengan tepung panir Jadi makin gurih dan enak banget teman-teman Nah untuk satu resep ini Modalnya kurang lebih 30 ribu rupiah Ini bisa menjadi 30 pcs sosis gurita Jadi modal per pcsnya jatuh di harga 1000 rupiah aja Dijual 1500an atau 2000an Itu untungnya sudah lumayan banget teman-teman ya Oke terima kasih yang sudah menonton videonya Sampai selesai Mudah-mudahan resep sosis gurita ini Bisa bermanfaat buat teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!